Selamat pagi Selamat pagi Untuk menerima firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan roh kudus, mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih kami diberikan hari yang baru, hari yang penuh dengan rahmat, hari yang penuh dengan anugerah, tapi juga hari yang Allah rencanakan untuk kami boleh menjadi alat di tanganmu. Bentuklah kami dan berkatilah kami dengan firman yang hendak kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami sedia menerima firman oleh kuasa roh kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Tema renungan kita adalah tindakan Allah yang merendahkan dan meninggikan. Valia, dari bacaan firman Tuhan tadi ada pertanyaan. Apa tindakan Allah atas hidup manusia? Menurut ayat 7 dalam 1 Samuel 2, tindakan Allah luar biasa dan cukup tegas. Seharusnya itu membuat kita anak-anak Tuhan semakin takut akan dia, tetapi juga mengandalkan dia dalam kehidupan setiap hari. Maksudnya? Tindakan Allah yang pertama adalah dia membuat miskin dan kaya, Hana mengakui otoritas dan kemahakuasaan Allah atas kesejahteraan manusia. Kekayaan dan kemiskinan tidak terlepas dari pengaturan Allah. Benar, Valia. Bila tanpa Allah, walaupun kita banyak harta, bisa saja kita tak menikmatinya. Sebaliknya, walau harta kita pas-pasan, tetapi bila kita sehat dan hidup damai, kita menikmati itu dengan penuh syukur, serta merasa kaya. Dan menurut Amsal 10 ayat 22 dikatakan demikian. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Karena itu, kita tidak perlu iri melihat kekayaan orang lain. Tetap percaya dan berharap pada Tuhan. Mama, tindakan Allah selanjutnya adalah dia merendahkan. Hana juga mengakui otoritas Allah atas kekuasaan seseorang. Apakah itu pangkat atau jabatan? Iya, Valia. Dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 21 disebutkan, bahwa Tuhanlah yang memecat raja dan mengangkat raja. Jadi, pangkat ataupun jabatan itu tidak kekal. Jika Allah berkehendak, dapat saja diambil atau diturunkan dari jabatannya. Apalagi, bila saat ditinggikan, berubah menjadi sombong dan semena-mena. Atau sudah sibuk dan tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Contohnya, Raja Saul. Allah kemudian merendahkannya. Nah, saudara yang di rumah atau yang sedang dalam perjalanan, Apakah saudara pernah mengalami kesulitan ekonomi? Atau sekarang mungkin saudara sedang mengalaminya? Apa yang akan saudara lakukan setelah mendengar firman Tuhan ini? Datanglah pada Tuhan Yesus. Akui dia yang berotoritas dalam hidupmu. Mohonkan jalan keluar dari persoalan ekonomimu. Dia mengerti, dia peduli, dia sanggup. Amin. Lalu, bila saudara dibuli karena kerendahan atau kekuranganmu, atau bapak ibu pemuda remaja serta anak-anak menerima perlakuan semena-mena dari orang yang merasa tinggi atau terhormat. Saudara, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Sebaliknya, doakanlah orang itu. Sebab Tuhan Yesus mengajar kita untuk memohonkan berkat atas orang-orang yang menyakiti kita. Dan, bila kita sedang dalam posisi di bawah atau rendah, jangan kecewa, jangan berputus asa, tetap berharap pada Tuhan. Pada waktunya, Allah akan meninggikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bapak ibu pemuda remaja serta anak-anak sekalian, bila saudara telah ditegukan oleh firman Tuhan ini, mari ceritakan apa yang kau alami kepada orang lain, sehingga mereka juga diberkati oleh firman Tuhan. Mengakhiri rendungan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk merendahkan. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengangkat. Engkau Allah yang berkuasa membuat kaya dan juga membuat miskin. Terima kasih untuk firman-Mu. Ketika kami mengalami kesulitan ekonomi, biarlah kami terus percaya kepadamu. Ketika kami dalam keadaan rendah, Tuhan tolong kami untuk tidak iri hati dan tidak kecewa. Tapi kami juga terus berharap bahwa pada waktunya, Allah akan meninggikan. Dan ketika kami dalam posisi tinggi, tetap ingatkan kami, takut akan Tuhan. Bapak berkatilah kami sepanjang hari ini dan sepanjang hayat kami. Berkati kami yang telah menyiarkannya, berkati juga semua pendengar. Demi Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dari GKO Rehobot Sorong, Salam sehat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.